Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meninjau lahan pertanian dan peternakan milik kelompok tani Tegu Umar Farm di lokasi Korem Tegu Umar Melabuh, Aceh Barat pada Rabu 10 Mei 2023. Pada lahan pertanian yang dikelola masyarakat dibantu oleh prajurit TNI AD, PJ Gubernur ikut menanam bawang pada lahan seluas 54 hektare. Di lahan tersebut, diantaranya ditanami jagung, kacang tanah, bawang, pare, gambas, cabai, dan padi. Ada juga ternak sapi, bebek, dan ikan lele. Ia meminta agar bupati mengajak serta, dandim, dan danrem untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Buktikan jika di lahan berawapun, jika digarap dengan baik akan menghasilkan hasil tanaman yang bagus serta bereproduksi tinggi. Tutur PJ Gubernur Aceh dan Rem Tegu Umar, Kolonel Infanteri Rianto mengatakan, apa yang dilakukan kelompok tani Tegu Umar di Makorem merupakan bagian dari program ketahanan pangan terintegrasi. Di mana konsep terintegrasi diterapkan, mereka membantu pengembangan tanaman dengan pupuk organik hasil kotoran hewan yang dipelihara di sana. Di lahan itu, para anggota kelompok tani juga dibantu prajurit TNI juga menanam pakan ternak seperti rumput dan pohon pisang. Pada kunjungan Gubernur, beberapa jenis tanaman sudah bisa dipanen. Ahmad Marzuki bahkan ikut memanen cabai dan gambas. Kerjasama yang baik seperti ini penting, kata Ahmad Marzuki.